Pendeta Lugahon Tambunan sebut Nabi Muhammad di neraka, asis Yanuar sebut pria sinting Jakarta Arrahman.id Setelah Josep Paul Jan dan Saifuddin Ibrahim, kini Pendeta Lugahon Tambunan tengah menjadi sorotan Usai video lawasnya yang menyebut Nabi Muhammad SAW ada di neraka, viral di media sosial Banyak pihak dibuat geram dengan Lugahon Tambunan, salah satunya pengacara Habib Rizik Sihab, asis Yanuar Asis Yanuar menyebut pengakuan Lugahon Tambunan itu merupakan refleksi dari buah pikiran yang sinting Pria itu sintik, kata asis Kamis 31 Maret 2022 dilansir pojoksatu.id Menurut asis, belakangan ini maraknya ponista agama karena penegakan hukum terlalu lembet serta tebam pilih Karena kita lembet terhadap para ponista agama dan banyak teban pilih ujarnya Ia juga menilai penyebab maraknya para ponista agama karena hukum di negara ini hanya menghunus mereka yang bertentangan dengan pemerintah Sementara itu, lanjutnya para ponista agama dibiarkan merajalela menghina serta mengolok-olok Islam Hukum hanya menghunus yang berbeda pendapat dengan penguasa bukan terhadap kriminal seperti misal penista agama Ya jadi maraknya lelah, ungkap asis Mereka ponista agama para nurjana duungu dan pandir semoga kepolisian bertindak tegas menangkapi para sampah-sampah itu pungkasnya Diketahui pernyataan lugahun tambunan itu sebagaimana dalam video berjudul Halo, overdosis Pendetang aku Nabi pernah ke surga dan mengatakan Nabi Muhammad dalam neraka Video itu diunggah akun youtube hijrah total pada setahun yang lalu Di dalam video tersebut, lugahun tampunan tampak tengah berdiskusi dengan seorang pia virtual Dan membahas soal kehidupan di surga Lugahun mengatakan kehidupan di surga nantinya ada tiga tingkat Yakni surga pertama, kedua, dan surga tingkat tiga bernama Yerusalem Selanjutnya ada seseorang bertanya kepada pendeta lugahun tambunan Adakah Nabi Muhammad di surga? Tanya seseorang Teman saya lihat Muhammad di neraka Jawab lugahun Dalam kuruk anera atau rahma.id Jadi itulah tadi kawan sekedar informasi Ini tidak henti-hentinya ya Viral lagi video lawas Dan ini penistahan agama Lagi marak-maraknya ini viral-viral video lama ya Ini saya berpesan kepada siapapun Yang sekiranya memiliki video di YouTube Dan itu belum diviralkan oleh siapapun Dan sekiranya itu terjadi penistahan agama Saran saya segera dihapus Itu kalau belum diviralkan oleh siapapun Ini saran dari saya Kemudian yang kedua Jika viral video yang penistahan agama ini Segera klarifikasi Biar tidak semakin melebar Karena ini sangat sensitif Saya ini memberikan saran Ya Sebagai sesama Anak bangsa Indonesia Agar tidak menimbulkan perpecahan Gejolak Antar agama Ya Jadi ini viral lagi video-video lama Mungkin di masa itu Belum begitu Ramai orang mencari Mencari-cari sesuatu yang akan diviralkan Makanya disini saya berpesan Jika sekiranya Siapapun yang pernah membuat video Dan itu merembek kepada Penistahan agama Sebelum viral Dihapus Ya Ini sudah viral Karena kalau sudah viral begini Segera klarifikasi Karena yang kayak Seperti inilah Yang akan memancing keributan Sesama anak bangsa Indonesia Ayo Saya mengajak sahabatku Semua nyara Indonesia Mari kita perdalam Ajaran agama Masing-masing Tanpa harus Mencampuri Urusan agama orang lain Setelah kita Mempelajari Memahami Meresapi Ajaran agama Masing-masing Mari kita Praktikkan Dalam kehidupan Yang nyata Bukan saling menjelekkan Bukan saling menjelekkan Nah ini pasti Ramai lagi Ya Mudah-mudahan Ini diklarifikasi Karena kalau saya ini kan Hanya bisa memberi saran Ya kalau sudah Klarifikasi Tidak perlu Saling melaporkan Ya Kepada polisi Mari kita tunjukkan Ada ketimuran kita Mari kita tunjukkan Bahwa Musawara itu Berjalan di negeri ini Seperti yang ada Dalam Pancasila Yang kita Jadikan sebagai Ideologi negara Tabayum Saling memaafkan Saling memaafkan Kalau sendirinya sudah Tidak mau saling memaafkan Saling klarifikasi Ya barulah langkah kedua Yaitu Buat laporan ke polisi Tapi selama itu Secara kekeluargaan Secara persadaraan Sebagai Sesama anak bangsa Indonesia Bisa diselesaikan Secara musawara Klarifikasi Itu lebih baik Ini saja kawan Ya Semoga tidak terjadi lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya